Polres Madiun Kota telah meringkus Nursali 45 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Nursali telah membunuh pensiunan RRI Madiun Aris Budianto. Dirinya membunuh korban di Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Bajarejo, Kecamatan, Taman, Kota Madiun. Nursali menghabisi nyawa Aris pada Kamis 2 Juni 2022 lalu. Motif pembunuhan lantaran cemburu dan sakit hati karena korban berselingkuh dengan istrinya. Polres Madiun Kota juga telah memeriksa istri tersangka. Istri korban mengaku dirinya telah menjalin asmara dengan korban. Tersangka dan korban sendiri sudah kenal dekat karena kontrakan tersangka berada satu lingkaran dengan rumah korban. Namun diketahui tersangka bersama istrinya sudah meninggalkan kontrakan. Mereka sudah meninggalkan kontrakan 3 bulan sebelum insiden pembacokan tersebut. Diketahui tersangka berada di bangkalan. Tersangka kembali ke Kota Madiun hanya untuk melancarkan aksi kejamnya tersebut. Tersangka lalu menemui korban di jalan gang dekat rumah korban. Kemudian langsung mengayunkan celurit ke beberapa bagian tubuh korban. Akibat sejumlah bacokan celurit, korban mengalami luka parah dan meninggal dunia. Setelah membacok korban, tersangka langsung balik ke kampung helamannya di bangkalan. Saat ini Polres Madiun Kota masih mencari rekan tersangka bernama Akri. Akri berperan mengantarkan pelaku berangkat dan pergi bangkalan Madiun. Penetapan tersebut berdasarkan rekaman kamera CCTV di mana pelaku terlihat bersama seseorang. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup.